di geser lagi oke Allahu akbar Allahu akbar kan begini ya ini kan telapak tangan kanan mengikat telapak tangan kiri Iya ini ibaratnya borgol tangan tangan sampe yang gemeter Oh iya Oh baru bangun inggris Kamus Inggris Melayu dikatakan pengobat sekaligus saintis nah oleh Gus Mita katanya jam datang ke dukun orang itu dulu aku lagi mau ngomong ke Persia dulu nih oke oke enggak lagi sampe nyebutin Gus Wistamul tar santai itu oke gue tanya sama Oke Rasulullah Salam ini tahun 266 600 enggak dong 266 enggak Masehinya itu 670 sekian kurang lebih segitu kurang lebih segitulah abad ke-7 gitu aja gampangnya lah biar aman kurang lebih ya Enggak gue lihat dulu coba ya Senin Mei 570 Masehi 600 570 Masehi Gus ini ada di Google Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dimanapun berada kali ini saya hanya akan menonton kelucuan daripada si Firdaus Oiwobo dan teman setianya yaitu Wosi Wosi atau Gus Irfan mungkin di video kali ini saya tidak terlalu banyak mengomentari karena sebenarnya saya juga merasa terhibur dengan kelakuan mereka dengan kekonyolan mereka ya walaupun kebanyakan mereka itu menyesatkan kita guys menyesatkan masyarakat menyesatkan publik akan tetapi dibalik semua itu ada kelucuan-kelucuan mereka guys langsung saja kita simak dan tonton videonya guys harus menemukan udah wangkara guys udah mulai wangkara tadi gimana tadi tidur kok sebelah kanan tangannya begini jadi ngibuti sunatul lo Oh sunatul iya maksudnya gimana itu kalau ketidur kok begini tuh pikiran belum mulai tadi nunggun kan lama tadi kayaknya orang sampe nih tidur si Gus Irwan mungkin masih pusing kali deh ya kepalanya masih liur gitu tidur lagi nyenyak-nyak dibangunin kayaknya begini tuh kayak orang lamun gitu oh gitu jadi ntar dulu saya nunggu pikiran biarin baru tidur 2 menit udah dibangunin ya pokoknya belum bangun ya Gus baru tidur 2 menit gak dia udah dibangunin makanya dia bingung gitu mau ngomong apa kesadaran lebih apa tuh pertanyaan apa jadi sampean itu kita lihat tidur itu selalu tangannya disini disini tangannya apa minum gara-gara kita berjuang ini oh gitu usah senang berjuang oke 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 maaf ya Pak Mirza semuanya jadi di dalam khasanah keislaman itu ada namanya ayat ayat yang terucap kamu yang nanya ya yang tertulis tapi termaktub di mushaf quran ada ayat namanya kaunia ayat perhatian ayat alam semesta di alam semesta dan di dirimu sendiri itu ada ayat-ayat Allah juga yang tidak tertulis di badan kita ya betul termasuk salah satunya adalah garis tangan kita ini ini mau Cina mau Jawa mau Bima mau manapun mau Kristen mau Islam itu satu seragam bahwa kita memang Tuhan yang satu gitu yaitu ini angka Arab bisa di cross check angka Arab yang sebelah kanan ya sebelah kanan itu adalah yang ini angka satu Arab yang segitiga ini angka lapan Arab jadi angka lapan belas apa ya yang kanan di dalam urutan Asma'olus nah angka lapan belas itu ya fatah ya Allah yang membuka atau menyebabkan membuka kenapa mesti tidur miring ke kanan karena kalau kita bisa ini menjadi edukasi yang yang uji dan gilir edukasi ala kita lah bukan ala Marcel ya itu ini bisa di cross check kalau kita tidur berpangkut kepala kita begini ini masih gak nyaman tapi kalau begini nyaman nyaman banget apa kaitannya dengan 18 Asma'olus jadi gini ketika tidurnya para nabi di Quran kan ada tidur nabi yang akhirnya menjadi sebuah ayat yaitu nabi Yusuf ketika bermimpi berkatalah Yusuf kepada ayahnya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam wahai ayahku ya abadi ini sesungguhnya aku ro'a itu aku melihat dalam inggitu tadi ahada asaro sebelas kau kabau bintang eh kak bintang ya wa syamsah dan matahari wal komaro dan rembulan ro'a itu aku melihat mereka semua itu li sajidin sujud kepadaku nah ternyata tidurnya para nabi juga miring ke kanan makanya tidur kita biar tidak tidur seperti maaf seperti hewan karena kita manusia ada akal dan dibebani syariat ini kalau dalam Islam ya yang ngomong di Islam itu tidurlah ala nabi dengan berdoa dulu syukur-syukur wudu dulu kalau memang shulat sunah dulu maka dapat ilham ilham itu dari mimpi kaitannya dengan angka 18 tadi apa? ya fatah tadi kan dari sini Allah memberi futur memberi ilham kalau nabi kan wahyu ya fatah yang fatah itu artinya apa? yang membuka yang membuka nah itu terus yang telapak tangan kiri saya kenapa megang peluk sebelah kiri karena di sini angka 81 kebalikannya ketum seropati 81 ini yang segitiga ini angka 8 harap yang ini 1 jadi 18 sama 81 kalau digambungkan 99 oh gini iya dong 18 teman-teman makanya makanya berarti 2 telapak ini kalau digambungkan makanya kalau kita bilang makanya kalau di dalam energi kita begini begini kan ada hangat ini disini aja gak usah ngomong mistik gak ngomong tentang belajar mistik ini aja udah ada hangat iya betul ada kehangatan ini kan namanya ini gabungan aswal husna ya antara ya fatah dan ya muntakim yang muntakim itu yang 81 artinya ya Allah yang menyiksa yang negatif-negatif itu dihancurkan kenapa megangin perut kiri karena perut sebelah kiri itu tempatnya penyakit makanya kalau pesakit perut segala macam kenapa gak kanan kenapa ke kiri ini tadi ke kanan nah ini baru edukasi tapi kamu gak bilang ke orang-orang yang gak ngikutin petunjuk saya goblok cabul penipu gak gitu kan gak ini edukasi bener terus kalau sulat kenapa begini juga kedua ya Tum ini dipandepukan al-fadaw insya Allah akan kita gaungkan hal-hal yuker ini juga mencukupi dua edukasi baru ini juga mencukupi Allahu Akbar Allahu Akbar kan begini ini kan telapak tangan kanan mengikah telapak tangan kiri ini ibaratnya borgol tangan kacar kan yang diter oh iya baru bangun walaupun dua menitan tunggu aja kayak kaget juga jadi tangan kiri ini maksud gak tangan kiri ini akan terbuka jika borgolnya ini dibuka ya Fatah tadi karena kan membuka kan ya Allah yang membuka makanya al-fatih artinya surat pembuka kan gitu kiri ini yang muntakim ini akan terbuka jika ini terbuka terbuka jadi ini juga bisa menjadi jurus silat karena silat itu dari bahasa Arab artinya ketersambungan connecting nyambung kan sabung sabung kan gitu ibaratnya begitu enak juga ngomong-ngomong gue sendiri dari mau bahasa-masalah tidur nyampe ke silat-silat iya itulah namanya gudang gilir inilah edukasi long-life education minal mahadila lahdi inilah khasalah yang harus digaung-gaungkan yang hari ini generasi milenial itu udah malas berpikir malas belajar yang ada langsung justifikasi ya gitu loh justifikasi iya gitu sebenarnya kita berdoonnya orang cerdas gud banyak memberikan manfaat bagi masyarakat tapi kita sayang kita dipenci iya karena kita gak punya buzzer bukan orang cerdas orang hibul sama ya lucu sih sebenarnya walaupun membuat kerusuhan terus membuat kegaduhan terus makanya ustadz dari Suleiman yang mengajak atau menyuruh mereka jadi pelawak ajar satu kita gak punya buzzer yang kedua kita ini membela dukun yang juga tersnigma negara padahal dukun sendiri kan itu sejarahnya juga masih bisa kita perdebatkan dukun yang mana dulu yang gak melanggar syariat seperti di kontennya saya ngeliat di potongan-potongan video orang lain guys jadi mereka itu ada sesi debatnya guys ini yang bikin saya ngakak gitu pengen nonton gimana sih versi video poolnya gitu seperti apa yang dikriminalisi oleh penjajah jadi Hollander kan Hollander mereka itu peninggal kata-kata dukun yang dikriminalisi itu ya peninggalan Belanda lah dikorban-korban orang peninggalan Belanda yang tidak melanggar syariat ya dalam underline underline jaris bawai bukan kahin kahin itu bahasa aslinya makanya bahasa Indonesia kan setiap tahun kan ada penyempurnaan-penyempurnaan terbaru ya nah bahkan di Quran sendiri ini itu kayak Gusmus, Tophabiseri, segala macam itu banyak terjemah-terjemah ternyata tidak precise tidak persis dengan gunya maksudnya mendekati makna aslinya itu di Quran loh jadi gini Gus apalagi hadis kalau gak salah bahasa dukun ini adanya di Persia dukun itu persia artinya orang jahat orang yang supratural yang jahat kan gitu dukun ini oh kalau itu saya belum menanggap itu dukun itu orang yang pengobatan alternatif orang pengobatan alternatif jadi kalau iya ya ditaruh nih kan dukun itu itu orang yang melakukan pengobatan alternatif menurut Inggris, Kamus Inggris Melayu dikatakan pengobat sekaligus saintis oleh Gus Mita katanya yang datang ke dukun jangan disitu dulu aku lagi mau ngomong ke Persia dulu nih oke oke selang dulu jangan ke Gus Mita lagi sampai buatin Gus Mita bentar santai itu oke oke katanya orang bodoh masih datang ke dukun ya makanya gini kalau itu sayang udah pasti udah kita laporin udah maksudnya ini kita penjelakan alam ini ini aja gitu iya iya dukun itu kan dari bahasa Tersia iya kalau bahasa Tersia dukun artinya asap iya kalau ini dukun dukun ini artinya pengobatan alternatif yang gue baca ya dari tahun 600 berapa gitu kan dia sudah ada sebutkan dukun dukun itu pengobatan alternatif lalu yang ada di Al-Quran ya yang ada di Al-Quran di umat Islam ditulisnya dukun ditulisnya dukun sementara yang gue pahami bahasa yang dimantara disini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah kahin kan gitu ya kahin gue tanya sama itu nih bos oke Rasulullah SAW ini kan tahun 266 600 enggak dong 266 enggak masa ini 670 sekian iya iya 670 sekian ya kurang lebih segitu 671 kurang lebih segitulah abad ke-7 gitu aja gampangnya lah biar aman kurang lebih ya enggak gue lihat dulu coba insya Allah sejarahnya itu abad ke-7 beliau lahir abad ke-7 kan hitungannya 600 lagi nabi lahir 671 masih insya Allah enggak ada masalah kalau kan kurang lebih saya bilang kurang lebih 671 masih nilak nabi untuk tahun masehi ya iya betul betul gak nilak nabi kelahiran nabi 600 nabi lahir iya 71 masih salah kalau salah saya mengonat ayo dimahami dia mengonat setahun gue dia akan terus lalu enggak ini lahirnya nabi ya Senin Mei 570 masehi 600 570 masehi ini ada di google makanya jangan sampai salah nanti digoreng lagi kita kalah makanya saya tadi kan kalau saya salah pokoknya jangan sampai karena kita udah diserang habis-habis kan betul kan iya iya enggak tahu kalau saya yang nama assignment kan kalau salah saya mohon maaf kan dulu salah berarti jadi nabi ini tahun 600 eh 600 apa 500 eh 577 gimana ini kok bilang ya pokoknya begitulah 570 masehi 5 Mei oh iya 500 berarti saya tadi salah jadi yang lahir hari Senin 5 Mei itu berbahagia lah karena tanggal lahirin nabi iya nabi Muhammad salam salu ala nabi salu ala nabi salu ala nabi jadi 5 Mei 571 kan 571 lahirnya nabi Muhammad salam salu ala nabi makanya jadi masuknya datanya abad ke-6 abad ke-6 kita ini kan udah memberikan penjelasan kepada masyarakat betul tapi penjelasan kita yang ilmiah juga tetap tidak diterima oleh masyarakat gitu loh makanya sekarang ya penjelasan apa menanggapi masalah ini karena kuatnya stigma negatif ya dia oleh masyarakat terkait makanya makanya yang gue tanya sekarang Rasulullah itu sebenarnya nyebutin sampai di Al-Quran dulu bukan di Al-Quran 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 artinya berdua Al-Quran ya Al-Quran kain makanya ini masih masih bisa di kain itu orang yang melakukan kegiatan sihir sihir segala macam yang tidak menyebutkan Allah padahal kan di siaran-siaran kami kan mengatakan yang tidak melanggar syariat untuk nah sekarang yang gue tanya Agus apakah kain itu apakah kain itu termasuk dengan dukun urut dukun bijet yang ada di kamar oh enggak karena bangsa Indonesia kainnya acuannya itu bahkan yang pakai tiupan tiupan pakai ayat-ayat Quran pakai doa-doa Nabi dulu awal itu juga bukan kain itu bukan kain kalau bicara masalah jampe-jampe semua kan ada yang bahasa jampe-jampe jampe bahasa Jawa bahasa Rupiah itu artinya jampe-jampe mantra makanya versi mereka kan ini jampe-jampe yang disahkan oleh Islam ya ini jampe-jampe kejawen kan gitu akhirnya yang kejawen lah yang dikriminalisasi karena kejawen ini tidak sahkan gitu artinya kan semua jampe-jampe juga cuma jampe-jampe syariat sama jampe yang gak syariat sebenarnya kata syariat atau tidak syariat bisa kita cross check itu walaupun pakai bahasa Jawa tapi kalau tujuannya sebenarnya kalau kita perhatikan banyak juga sih kelucuan-kelucuan yang mereka buat guys apalagi si Pirdaus ini kadang-kadang dia ini suka memberikan sikap yang tidak nyaman gitu kepada si Gus Irfan kadang-kadang lagi ngomong dipotong ngomongannya terus Gus Irfan lagi ngomong kadang-kadang dia memalah seperti tidak memperhatikan gitu tidak dianggap gitu malah kadang-kadang menurunkan kewibawaan Gus Irfan guys seperti tadi guys dikatain molor mulu katanya lalu pas tangannya begini dibilang jangan terang tangannya gitu oke guys demikian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh